Pesudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala meresmikan Pondok Pesantren Modern Imim Putra di Desa Moncongloe, Kapupaten Maros. Peresmian Pondok Pesantren Imim Putra, Kampus 2, Moncongloe, Maros oleh Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam Pak Basah Sanudin, dan sejumlah pejabat di Sulawesi Selatan dan Kamputaten Maros, serta keluarga besar Imim. Wakil Presiden Republik Indonesia, Haji Muhammad Yusuf Kala mengakui, di awal berdirinya Pesantren Imim, Yusuf Kala pernah menjadi sekjen pertama di Pondok ini dengan butuh pendidikan Islam yang sangat baik. Dikatakan, Imim lahir untuk menjadikan Pesantren yang baik dan menjadi harapan kita semua dengan menggabungkan IPTEC dan keimanan. Dengan Imim diharapkan dapat melahirkan anak santri yang memiliki inovasi yang akan menjadi generasi orang berpendidikan, bekerja keras, dan ilmu yang baik. Ketua Yasdik Imim, Insinyur Haji Muhammad Ridwan Abdul Aniscik mengatakan kesyukuran dan kehormatan besar bagi Pondok Pesantren Imim dan keluarga besar Imim karena Wakil Presiden Republik Indonesia meresmikan Pondok Pesantren ini. Ketua Yasdik Imim menjelaskan, Kampus 2 Imim Moncong Loe dibangun dengan alasan utama untuk meneruskan cita-cita mulia pendiri Imim, Almarhum Haji Fadli Luran. Di Kampus Tamalan Raya sendiri, dinilai tidak kondusif lagi dan sangat padat dengan total santri lebih dari seribu orang. Untuk itu, dengan hadirnya Pondok Pesantren atau Kampus 2 Imim dengan moto Imim bersatu dalam akidah, toleransi dalam furuk dan hilafiah bisa terwujudkan dan selalu sejalan dengan apa yang diperjuangkan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentu Alhamdulillah pada masanya sampai sekarang tentu kita harapkan merupakan pendidikan Islam yang mempunyai mutu yang sangat baik dan dicita-citakan banyak murid untuk sekolah di Pesantren Imim yang sekarang ini. Dan Alhamdulillah tentu merupakan amal jariah untuk kita semua, khususnya kepada Pak Almarhum Haji Fadli Luran, bahwa orang kita semua merupakan amal jariah yang tentu akan berlipat ganda apabila pada penerusnya ini mengembangkannya Pesantren ini. Tentu bagaimana santri kita itu dalam kampus bisa senang, bisa tenang dan bisa aman. Nah, ke depan kampus ini untuk sifat-sifat programnya ya tentu kita akan mengusahakan supaya itu ada penunjul penajamannya yaitu istilahnya teknosantri penur. Artinya, santri tidak hanya datang belajar tetapi juga sudah akan diberikan tentang masalah bagaimana berubah suasana tetapi dilandasi dengan perangkat teknologi. Peresmian Pondok Pesantren Imim Putra II Moncongloi Kabupaten Maros ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kalla yang dilanjutkan dengan peninjauan pesantren oleh WAPRES dan jajaran Imim. Ustamin Mustari, TV Rizio Sistatan, Muar Akan